Yes, kopium kita sepertinya terkabulkan. Kemarin malam, Riot Games baru saja memberikan update terbaru mengenai gamenya Project L. Apa saja hal baru yang diumumkan oleh Riot Games lewat update-nya tersebut? Selamat datang di TLDN. Kemarin, Tom Cannon selaku salah satu kepala dari Project L ini baru saja memberikan sebuah update terbarunya mengenai game ini. Tom mengatakan kalau sekarang ini mereka telah masuk ke dalam tahap finishing untuk mengerjakan core gameplaynya. Itu berarti untuk permasalahan gamenya itu sendiri, Project L sudah hampir selesai. Tom juga mengatakan kalau sekarang mereka sudah mulai masuk ke dalam tahap pengerjaan pembuatan roster champion, fitur tambahan dalam game, dan juga pembentukan ranah sosialnya, termasuk sistem kompetitif yang akan digunakan. Sama seperti penjelasan video kita sebelumnya tentang game ini, di mana Riot Games memang menargetkan kalau Project L bisa dijadikan sebagai esports yang bagus. Berbicara tentang esports, tentu saja Project L harus memiliki roster champion yang banyak untuk mewujudkan mimpi esportsnya tersebut. Dan untuk sekarang, Riot Games mengkonfirmasi kalau Echo, Darius, Jinx, Katarina, dan Ahri akan hadir. Kemarin, mereka baru saja menambahkan Ilaoi yang juga akan bergabung ke dalam roster champion untuk Project L. Masih ada banyak champion yang pastinya dinantikan untuk hadir ke dalam game ini, sebut saja beberapa di antaranya seperti Seth dan Lee Sin. Selanjutnya adalah, Riot Games telah mengkonfirmasi kalau Project L adalah game free-to-play alias gratis. Bukan cuma sampai di situ, Tom juga mengatakan kalau Project L ini akan menggunakan sistem yang bisa dibilang menghormati uang dan waktu kalian ketika membicarakan tentang monetasi gamenya. Melihat game Riot sebelumnya, sepertinya Project L ini juga akan mendapatkan konten berbayarnya sendiri, sebut saja skin dan sebagainya. Melihat potensi yang dimiliki oleh Riot Games di sini, pastinya akan ada banyak sekali skin eksklusif yang bisa dibangun untuk game ini saja. Informasi lainnya adalah, Riot mengatakan kalau mereka telah membagikan strateginya dalam menentukan siapa champion yang akan hadir ke dalam game ini. Dan khusus untuk bagian ini, mungkin kita akan membuat videonya yang lebih terpisah lagi agar penjelasannya bisa lebih jelas lagi. Terakhir, Riot mengatakan kalau mereka akan memberikan update terakhir untuk Project L di akhir tahun nanti. Jadi, mari kita tunggu apa selanjutnya untuk Project L ini. Melihat perkembangan yang seperti ini, sepertinya tahun 2023 adalah tahun di mana Project L akan dirilis secara resmi. Subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan dapetin informasi game kesayangan kalian. Thanks for watching! Terima kasih telah menonton!